Salam Jua-jua, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning again pemirsa. Biasalah saya kalau duduk rumah tuh, berapa saya boleh buat video, buat video saya ya. Arnit saya menunjukkan kesetresan saya kepada kalian pemirsa, karena semalam juga baru saya bilang masalah besar tentang pembuatan rumah tuh udah selesai, udah settle. Tiba-tiba pagi ini, saya pun tidak tahu apa yang terjadi pemirsa. Pening kepala otak saya melihatnya pemirsa. Masalah gak selesai-selesai ini karena, itu udah terjadi kesalahan entah siapa yang salah. Entah siapa yang salah, kutat. Entah siapa yang salah. Kenapa Kak Sri, udah jadi macam Pai Tiam, tengoklah. Makanya selesai, tangga aja, tangga-tangga. Iya, begini nih. Belah sini, getnya kan bang. Biaran dilami kasih lagi, tiang disini bang. Itu panjang. Sini lah. Besok lah, kecil kali mau pintu satu kak, wak. Cuman keluar remajensi mau pikir ladang. Bagi mau ambil sayur-sayur itu, kan itu nanti kita tanam sayur. Oh, Dek, bagaimana solusinya air ini, Dek? Apa enggak? Air. Air itu nanti keringin, lagi sedikit lagi nanti di atas airnya, kan bang. Di sini paling ini, kan bang. Iya. Kita sampai bawah, kan. Iya, iya. Kita udah keringkannya, terus gak selesai juga. Nah, dia mau korek. Ini kolam, ini tempat batas kita. Sini dia mau korek. Tengok dari mana kolam air keluar, bawah ke atas. Atas, sayang bang. Belum tahu, nanti korek. Tunggu lagi, dia keringkan kolam. Bukan, korek baru tahu air keluar, mana. Nanti dia mau korek, dia mau menantuk, mari dia pikir ladang. Nih. Streslah saya ini, pemirsa. Tujuan utama buat tembok ini sebenarnya mau untikan air ini, Dek. Iya, Kak. Iya, betul. Semalam itu udah dibagitahu abang, kan, Wak? Dia abang bilang di atas air. Tengok abang itu, dibawa. Bawa di semennya. Oke, nyak, oke, nyak. Jadi kita nanti lepas makan siang. Nanti kembar, nanti kamu enggak? Semalam juga saya nampak sudah kering semua. Hari ini udah berair lagi. Semalam udah kering. Hari ini udah berair. Apakah kita akan membuat kolam di sini? Banyak kali airnya. Semen yang diletak semalam sudah pecah. Pecah. Tapi semalam masa kolam ini masih separuh airnya, air tak keluar. So, bila kolamnya udah penuh, baru air keluar. So, maknanya bocol ini dari atas ataupun mungkin karena kuat tekanan dari sini pun keluar. Itu nampak, itu pun nampak air ada. Biring ini umur sudah 60 tahun, musik tengok, bang bang, bang bang, bumbung, bumbung. Berair sini, bukan ini macam keluar, dari sana, mari. Oh, bukan dari situ? Bukan. Karena dia sini. Dia cari lubang air ini. Susah juga menghentikan air ini, yang enggak? Mau dalam plaster. Dalam. Semalam sudah bagi tahu. Hah? Saya sudah bagi tahu, dia cekat bukan, bawa yang lubang. Tengok. Bawa lubang keluar, air sudah kurang 5 jam, tak keluar. Tapi semalam separuh air di kolam, sayang. Tak ada keluar air. Penuh, sudah keluar. So, maknanya atas lah. Atas lah lubang. Itu dia juga ini, dia mengkorek. Ditanya bolehkah rapat sini, nanti ke tanah. Jika boleh lah, korek tengok kemana yang keluar. Sampai kalau atas, turun lagi air. Plaster atas, dalam, luar. Dia ada tak keluar lagi. Tak setel-setel loh. Air keluar besar, gelbuk-gelbuk. 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 Tadi ini singgah mengkumpulkan. Tengok ini agak sengat ya, Pak Mirsa. Masam peta-peta. Gelb-gelbuk-gelbuk. Ini pun agak sengat kan, Dek. Sengat-sengat agak sengat, Pak Mirsa. Mungkin karena semalam petang, gak kami bagi minum teh manis dia. Jadi begitulah dia, Pak Mirsa. Tadi mamak saya katanya mau datang. Stres saya. Apa? Kenapa? 200 perak! Tuhan dibata. Setelah saya, Pak Mirsa, tak tertengoklah, Pak Mirsa, air kolam. Ya kan? Keladang orang pun. Sampai ke sana. Ini sampai bibik saya pun gak bisa tanam. Dia buat longkang juga. Lepas itu dia buat tengah-tengahnya. So, kalau tadinya boleh tanam ini berapa pokok dia dapat. 4 kecang panjang kan harus dibuat ini. Kenapa? Pembuangan air kolam itu. Ini pun dia buat batas. Ini tanam lengkuas. Tapi 3 meter ke sana kan kita beli. Ini pun kita punya juga. Nanti boleh panen. Bila-bila masa. Di mana jual. Agak stres saya lah. Sikit saja orang buat macam ini. Sampai sini, udah stop. Tapi ini saya bilang sampai situ. Sampai ke sana. Satu, dua, tiga. Satu, itu. Satu, dua, tiga. Sampai empat, lima. Buat ini. Begini. Ini pun sama. Di samping. Satu, dua, tiga. Empat, lima. Itu kenapa saya decermin. Sampai sana saja. Selebihnya enggak usah saya bilang. Kita beri problem yang paling besar itu bocorknya ini. Sayang, roti kering. Tak ada biskut-biskut lah. Mau bagi tukang. Itu papaya kotong bagi. Astaga. Sini ada juat? Tak ada. Apa jadi? Proyek, proyek. Biskut. Oh, ini udah pukul 10. Mau bagi tukang kita minum teh. Pemirsa. Teh. Suami saya pergi. Jangan tinggalkan dia. Jangan biarkan dia sendiri pergi. Pemirsa nanti orang colek. Jadi, Bila dia udah siap-siap mau keluarkan. Kita tunggu saja depan rumah. Lepas itu dia start saja motor. Terus. Kita naik ikut. Begitu cara menjaga suami. Betul tak? Pemirsa itulah dia kegelauan saya dengan suami saya. Karena air yang mengalir dari belakang rumah kita. Enggak berhenti-berhenti ya, sayang. Boleh buatlah. Bukan duit apa. Bukan. Ambil duit, mari mau beli barang. Mana duitnya? Enggak ada duit saya. Bagi bank ambil, tarik. Hah? Bagi kartu, tarik. Ikut saya? Bawa apa? Oke lah pemirsa, tunggu dulu. Untuk hari ini video kita untuk review rumah yang membuat saya stres dan gegana galau, gelisah merana. Sampai di sini saja pemirsa. Terima kasih banyak juga untuk kalian yang selalu melihat video kami ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih.